kenapa sih kak? kenapa ada apa ya? abie kenapa? abie kenapa? tidur garuk-garuk, aku katanya gatel aku yang keluar aku tau apa? apa? paku kok paku sih? makanya bih jangan suka nyinyir sama orang aduh hari ini semoga semuanya sehat amin hari ini bintang tamu kita spesial banget ada pasangan-pasangan yang seru banget ya kayak aku sama kamu ya, pasangannya seru banget eh bukan dong kalo lo berdua jatohnya kayak sisters ya oh dan udah tau hari ini Tidak sayang ada yang benar-benar lagi fenomenal banget, lagi jadi bahan omongan para... Siapa ya Chelsea? Wow! Nanti harus ditunggu! Tapi ini ada berita viral apa nih Vick hari ini, kita ada ga cuy? Virang Ade! 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 Ayo nanti di update-in nanti Yang lagi viral ya sama mana? Shhh! Jangan mau liat deh! Jangan mau liat deh! Coba gini! Coba gini! Coba gini! Coba gini! Coba gini! Teman viral kita mau update berita-berita lagi viral nih! Apa aja sih yang sedang diperbincisi? Bagaimana aja? Salam pagi! Alhamdulillah! Kenapa bi ekonomi Jakarta sudah bergeliat? Oh iya! Emang kenapa dampaknya? Macet! Wow! Iya! Berarti pre-ekonomi sudah mulai bergerak seperti biasa! Macet! Macet! Jangan! Itu wajar! Kenapa? 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 Si Kobo liat! Si Kobo dari Jako Bening mau ke trans tv mau syuting nih! Hari ini nanti ke ruang ganti Ki gue di nyiapin bubur sesuai perjanjian gue di grup Udah! Keren nih ya temen viral mungkin gak tau nih ya, jadi kalo di kopi viral ini kita emang sering ngasih makanan, sering bawa makanan buat dinikmati pagi-pagi buat carapan. Nah sekarang kita update dulu deh berita-berita terbaru nih. Pod masih tompul. Loh suaminya itu kan yang Tante Desi itu kan? Kan selama ini tuh belum ngomong ya, belum bicara ya. Sekarang tuh udah press con kan? Iya. Terus dia ngomong apa Ndra? Dalam press con itu ada serangan balik dalam tanda petik ya, bahwa dia menampilkan satu fakta berupa foto-foto Ibu Desi dengan pria lain. Serigus? Iya. Ada fakta foto-fotonya? Kita lihat aja nih fakta visualnya. Mana sih? Nih? Mana Ndra? Apa nih? Hei, yang nyetrika siapa ini? Itu Bangs, saya bilang jahat itu. Bangs jahat, nyoy ibunya jahat. Ditanya orang, itu kan setting. Ini ada perselingkuhan. Oh saya gak tau ya. Oh gak tau. Jahat. Nanti saya buka semua. Bubar ini urusan. Buka pak, buka. Enggak boleh. Itu yang dibilang jangan. Oh janggeri ya. Gereka saya diusir sama anak buah saya. Apa menciptakan rasa kesalahan ini? Iya. Bagaimana? Seperti apa mempunyai rasa kesalahan yang begitu? Saya marah karena dia memberikan fitnah itu. Dia tidak fitnah. Dia membenarkan fitnah itu. Jahat dong. Jahat. Nah itu kan mengenai yang kemarin. Apakah belakang hidup keperlakuan bang terhadap bang tidak. Gini ini, gini ini ya. Ini anak-anak 20 tahun saya urus. Boleh tanya sama semua orang. Saya urus gak? Hah? Saya ulangi, saya tidak menuduh perselingkuhan. Saya hanya menunjukkan faktanya. Itu saja. Silahkan kalian menilai. Bang, berapa? Bang, berapa? Bang, berapa yang maksa mami kakaknya diusir itu benar gak sih bang? Ya, enggak dong. Sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Ya, oke? Bang, bang. Bang, abang mengenal keberapa ini sama laki-laki yang mencoba sama ibu desi itu. Sudahlah, cukup lah. Tanya aja sama dia. Ya, oke. Thank you banget. Waduh. Aku tuh penasaran tadi aku pengen lihat fotonya. Ternyata fotonya itu kayak cuma berdiri berdua. Berarti kalau foto pangkuan gini... Cohet! Hey! Melani! Ramji jahat! Kenapa, Vic? Iya kan maksudnya tadi kayak meragakan em... Gak apa sih? Jahat, jahat. Eh! Apa sih? Oh, lantainya jahat! Lantainya jahat! Eh! Untung Prada. Oke, oke. Usah. Tadi aku meragakan karena ekspresi kekesalan. Tapi yang aneh, lu kenapa sih Mel dius di momen perkara ini gak pernah komen? Karena aku takut bemerang kali ya. Mel, tapi kan Mel kan cukup dekat dengan Bang Hotman Paris. Gak gak sih ngobrolin masalah ini gitu? Ya ngobrol masalah dalam sih enggak, dra. Cuma kan maksudnya kita gak bisa komen satu bukan lahan kita. Nah, kita urus aja dulu urusan kita sendiri. Bener. Itu pertama. Yang kedua kan juga kebetulan Bang Hotma, gue juga kenal. Bang Hotman ape lagi. Nah. Jadi lu berada di tengah-tengah nih. Iya lah. Dan semuanya ini kan orang-orang yang ibaratnya nantulang dan tulang-tulang gue. Oke, kalau bisa ditanya gimana menurut lu si A sama si B? Lu gak bisa jawab. Gak bisa. Idealnya seperti apa? Harapan lu. Kalaupun misalnya. Kita kan gak tau kalau jodoh kan itu udah Tuhan yang menentukan bener gak? Betul. Tapi kalaupun misalnya harus misalnya. Tapi gue berharapnya mereka nyatu lagi sih. Karena mereka tuh pasangan idola gue. Itu ada video yang berapa tahun yang lalu. Bagaimana gue nanya sama Tante Desire dan juga sama Om Hotma. Apa sih rahasianya mereka selalu kelihatan harmonis? Itu sih tau. Aku gini-gini dikasih tau sama om. Oh jangan dari mereka. Ya semoga sih bisa mengingat lagi ya mereka ketika bersama-sama. Bener, bener, bener. Karena sekarang ini udah masuk ke ranah hukum. Akhirnya pengacara pun gue ikut saling bicarakan. Nah ini ada nih pengacaranya Bang Hotma yang ternyata memberikan serangan balik. Hah? Serangannya lupa apa dra? Lihat nih. Apa dra? Bener lho dra? Kesian pikir dong. Soal isu perselingkuhan antara Bapak Hotma Sitongku dengan Mika Vita Wijaya. Istri Bang Samson. Fitnah itu, eh itu adalah fitnah. Dan fitnah itu sangat keji karena sumber beritanya tidak ada. Dasarnya tidak ada. Tetapi sangat ramai dan viral belakangan ini. Pak Hotma memastikan bahwa itu adalah fitnah. Dan kami juga sedang menelusuri sumber informasi itu dari mana. Karena kami sudah mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum terhadap fitnah yang sekarang viral di media. Itu yang pertama mengenai isu perselingkuhan bahwa sekali lagi kami tegaskan itu tidak benar. Itu berasal dari sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masalah rumah tangga sebenarnya ini masalah internal. Masalah internal antara Pak Hotma dengan Ibu Desi. Pak Hotma memutuskan untuk tidak tampil berbicara ke depan publik masalah rumah tangganya. Karena Pak Hotma tetap berkomitmen bahwa ini adalah masalah privasi. Masalah rumah tangga itu bisa diselesaikan oleh suami dan istri. Kalau sudah melibatkan pihak ketiga, kalau sudah dibawa ke publik, itu akan memperkeruh suasana. Dera, jadinya ada, maaf ya, jadi berkubu ya sekarang maksud aku gitu loh. Tadi persoalan rumah tangga akhirnya kan karena memang ada tim dan tim baik secara kuasa ataupun apapun. Akhirnya jadi mengkubu dan akhirnya jadi ada dua persepsi yang berbeda. Iya, jadinya saling serang menyerang. Kalau dari Indra nih, sebagainya lu kan pembawa acara infotainment gosip, seenggaknya lu punya tabungan pengetahuan atau wawasan tentang ini lebih daripada kita. Apa pendapat lu kira-kira Joshua? Joshua, obok-obok-obok akhir. Gini, kalau aku lihat sih gini ya, keduanya tadi bilang bahwa tidak ingin mengungkapkan fakta lebih dalam lagi karena ini adalah urusan rumah tangga. Tapi pada kenyataannya kan sekarang udah diketahui ya Pak Blik. Dan yang lebih menceramkan lagi adalah banyak, dalam tanda petik ya, tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar. Akhirnya jadi mulai liar bisa dibilang begitu? Itu iya, karena tadi ya ketika Bang Hotma bilang, saya nggak ngomong apa-apa ya. Saya nggak bilang ada perselingkuhan, tapi lihat fotonya. Itu kan kayak digun juga ya kita ya. Oke, Selin, kira-kira bagaimana menurut anda sebagai seorang wanita di saat misalkan pasangan anda menunjukkan anda berfoto seperti itu dengan pria lain? Menurut anda apakah itu bisa dibilang juga sebagai suatu ada hubungan spesial atau bagaimana? Ini kenapa lagi sih? Tapi kenapa jatuh mulu sih? Enggak, sebentar. Lu hari ini lu habi ramji apa? Aji segagap sih jatuh mulu lu. Enggak, kalau orang anak kecil nih, kalau tiap-tiap jatuh mulu, nanti mau punya adik. Kalau udah tua nggak mungkin. Mau punya bini lagi loh. Hei... Enggak, kenapa sih? Lu kenapa lu kerek tadi? Tadi jatuh, anak-anak jatuh pada ngeberitanya itu. Sedih Mel, kenapa? Sedih. Lu kenal mereka? Bukan, gua kenal seseorang. Kan ada berita heboh. Heboh banget. Heboh lagi. Ada berita heboh lagi. Iya. Terus ada ini berita heboh lagi. Benar, Dih. Gua kesian sahabat gua. Lah, pebuang mana sih? Sebelum nikah dia udah nulis list. Ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini mentah. Gua ini mentah. Gua ini mentah. Mentah semua. Sekarang lagi ada berita. Katanya Kalina hamil. Eh Raffi, hamil gigi mau hamil. Kalina, kan tadinya udah mengidang hamil. Kan ada berita siapa? Gigi. Gua seru masukin lagi. Puas tuh, puas tuh. Puas tuh, pada puas. Puas ya, pada puas ya. Ada hubungannya lah rumah tangga orang yang berita. Semangat ya. Semangat ya. Eh tadi nanya apa? Apa tuh? Tadi gigi nanya. Udah kan lu sebagai, eh, apa? Implotem juga sih. Gimana lu bisa menyikap lagi? Nanya sama Indra, cuman sebagai host. Nah emang kenanya mas siapa? Nah sebelum lagi ngalamin. Aaaaaaahhhhhh. So, sabar ya. Sabar ya. Sabar, sabar. Tapi gini ya. Satu hal juga yang menarik disini adalah ketika bang Hotman Paris itu menjadi kuasa hukumnya Ibu Desi. Ternyata dianggap dalam tada petik berlebihan. Oh ya? Lebay ketika memberikan komentar. Apa fakta visualnya? Kita lihat. Dendrak. Iki aduk. Ya di ba. Haah ha. Ya ya tidak di. Saya nih apa namanya? Merak gitu. Hotman Paris merak kalau ngomong gitu. Ya kan. Jadi kami bukan diuruti masalahnya tetapi kelakuannya Hotman Paris ini. Eh Hotman kira kira kau anak-anak vokat kok gitu. Sama-anak vokat. ini sorry ya Bu sorry ya Pak saya enggak enak nih sesama koleha yang nangani gitu ini malah menikmati semua nih kan enggak bener itu khotman tuh khotman tuh tutup mulut itu kuncinya biar Ibu Desi sama Pak Khotman menyelesaikan masalahnya sendiri jangan dibilang ini kan pengacara saya betul hak dia tapi dia udah lebay berlebih-lebihan melakukan pekerjanya segala makanan lagi komentari segala kue lah segala janganlah begitu ya kuncinya itu berhenti mulutnya jadi pada waktunya nanti jangan salahkan kalau memang saudara khotman Paris nggak berhenti juga mengualkan statement-statement yang sangat memojokan dan sangat melukai perasaan si Pak Khotman kami akan adakan upaya hukum ya tentunya dia sebagai ngota Pradi sama dengan kami ada Dewan kehormatan kok ya nanti tunggu kita akan laporkan anda ke Dewan kehormatan saya pikir begitu oke ya kita mau mengingatkan gitu ya kan jadilah lawyer yang memang punya etika juga jadilah lawyer yang profesional dalam pengertian janganlah mengangkat sesuatu yang belum pada waktu Aduh aku sih cuma berharap satu hal sih semoga masalahnya itu cepat selesai karena ini kan menyangkut keluarga itu kan masalah pribadi ya tapi sini ada pengetahuan menarik juga ya maksudnya masing-masing memiliki ya pendapat-pendapat yang menguatkan gitu loh hubung di sini oh bener juga ya kalau kita lihat di sini oh bener juga ya jadi penonton itu memang makanya ada proses hukum biarkanlah berjalan sesuai dengan apa adanya tapi kalau tadi masalah Bang Khotman Bukannya Bang Khotman emang selalu gitu kalau ngomong hari-hari kan emang udah bicaranya seperti itu mungkin kan jadi sih kalau menurut aku apa yang dibicarakan ke media biarlah pabrik nanti menilai sendiri tapi menariknya saat mediasi Tundra kalau tidak perkara perceraian di saat mediasi maka akan diketemukan banget masalah bahwa mau apa Ibu Desi saya ikutin maunya apa saya ikutin Bang Khotman bilang gitu oke ya mudah-mudahan kita berharap ya apapun hasilnya apa yang kita lihat apa yang dipertontonkan mudah-mudahan hal-hal baik ya dari mana bisa kita ambil dari pada kita asumsi mendingan gua telepon Abang Khotman taruh ya serius loh bener nih kita akutin kan daripada kita asumsi mendingan kita telepon abang Ayo coba coba deh kalau Melani kan ada kedekatan ya coba 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 Oh sorry kenapa kenapa Ustadz gue abis